Sederlun keluarga Asnawi-Lui, wartawan harian Serambi Indonesia di Kutacane, Aceh Tenggara, yang rumahnya dibakar orang tak dikenal hingga kini masih trauma. Suasana guncangan batin keluarga Asnawi ini tampak saat Serambi TV berkunjung ke rumahnya Jumat 2 Agustus 2019 di Gang Arahman, Desa Lawi-Loning, Kecamatan Lawi, Sigala-Gala, Aceh Tenggara. Lisnawati istri Asnawi-Lui kepada wartawan menceritakan saat itu mereka yang sedang tertidur lelap, terkejut ada api membara di rumahnya. Mereka pun segera menyelamatkan diri beserta anak-anaknya keluar dari pintu belakang rumah. Wanita beranak tiga yang bertugas sebagai bedan desa di Lawi-Rakat, Kecamatan Lawi, Sigala-Gala ini mengaku tak lagi sanggup untuk bertahan di sana karena selalu dihantui rasa takut. Bahkan Lisnawati mengaku sudah tak berani bertugas di desa tempat dia selama ini bekerja melayani kesehatan masyarakat. Termasuk ketiga putranya selalu diawasi, jangan sampai bermain jauh dari rumah. Telpon aja aku bilang, gak ada nomor HP. Dia mau pulang balik lagi. Pasti, emang tinggi-tinggi orang ya? Emang tinggi banget. Keretanya yang waktu itu... Dari Kutacane, Khalidin, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih.